Intro Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Haji Nuri Yakin Hadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Implasi Tahun 2023 Kegiatan dilaksanakan di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada Senin 27 Februari 2023 Rapat Koordinasi Pengendalian Implasi Tahun 2023 dihadiri secara virtual dari tempat masing-masing yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian Ada beberapa komponen yang mempengaruhi inflasi antara lain yaitu inflasi barang atau jasa yang perkembangan harganya diatur pemerintah harga suatu barang atau jasa yang berada di masyarakat berdasarkan aturan pemerintah contoh diantaranya tarif dasar listrik, bahan bakar, minyak, dan transportasi serta ada juga bahan makanan diantaranya ayam ras, cabai rawit, dan beras Usai mengikuti rapat koordinasi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Haji Nuri Yakin dan beliau menyampaikan, kita akan cari masalahnya apa kalau dari jalur distribusi tidak masalah karena ini jalan lintas mungkin kesediaan pasokan, pasokannya harus dipastikan apakah ada masalah lain dan harus segera diinventarisir Menjelang hari besar keagamaan dari tim Satuan Tugas Pangan bisa turun langsung mengecek ketersediaan pangan dan jalur distribusi Tim Satuan Tugas Pangan bersiap-siap memonitoring bahan-bahan pokok penting yang ada di kabupaten atau kota dan perlu dilaksanakan rapat koordinasi dengan kabupaten atau kota agar koordinasi tetap terus dilakukan sehingga upaya-upaya yang dilakukan bisa menahan laju inflasi atau menjaga kesetersediaan pasokan Dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Abdul Haji Sambit TV melaporkan Dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah